Kota Bandar Lampung masuk sebagai daerah yang memiliki kerawanan pada pemilu 2024 mendatang. Hal ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu Bandar Lampung, Chandra Wansyah. Chandra mengatakan kategori rawan yang dimaksudkan adalah kerawanan pada sektor daftar pemilih. Kemudian kerawanan di tempat pemutahan suara atau TPS, khususnya di lapas dan perumahan elit yang sulit dicoklit. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Rio Pratama, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Rekan, Rio. Oke, terima kasih Rekan, Mei. Kembali jumpa dengan saya, Rio Pratama, reporter Tribun Lampung. Baik, dapat kita laporkan bahwa Kota Bandar Lampung masuk sebagai daerah yang memiliki kerawanan pada pemilu 2024 mendatang. Hal itu dikatakan langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung, Chandra Wansyah, saat kita konfirmasi di hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023. Hal itu juga berdasarkan kajian Bawaslu RI tentang potensi kerawanan pada pemilu 2024. Dan Bandar Lampung masuk kategori daerah yang berpotensi memiliki kerawanan tinggi pada pemilu 2024 mendatang. Nah, sementara untuk kategori rawan yang dimaksudkan adalah kerawanan pada sektor daftar pemilih, kemudian kerawanan di tempat pemungutan suara atau TPS khususnya di TPS khusus, yakni di Lapas, perumahan elit yang juga sudah susah dilakukan coklit, ya Rekan, Mei. Kemudian, kerawanan ini menjadi atensi Bawaslu untuk melakukan warning awal dalam rangka melakukan pengawasan. Juga warning awal terhadap yang terlibat dan dilibatkan jelang pemilu 2024, menurut Keterangan Chandra. Lebih lanjut, Chandra mengatakan kajian yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI menjadi warning bagi Bawaslu di daerah untuk mengantisipasi wilayah yang terbilang rawan. Dengan kajian yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI tersebut, menurut Keterangan Ketua Bawaslu, mereka membentuk beberapa strategi untuk mengantisipasi kerawanan dalam pemilu itu sendiri. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Bawaslu, Kota Benar Lampung, untuk mengantisipasi kerawanan, mereka pihaknya mendirikan 20 posko yang terdiri dari 20 kecamatan kota di Bandar Lampung. Jadi, rekan-rekan, mungkin itu sementara yang dapat kita laporkan bahwa di Bawaslu, Kota Benar Lampung menjadi suatu daerah dengan potensi kerawanan pada pemilu 2024. Dan dapat disimpulkan, untuk mengantisipasi itu, pihak Bawaslu, Kota Benar Lampung mendirikan 20 posko yang ada di 20 kecamatan di Kota Benar Lampung. Dan Bawaslu, Kota Benar Lampung sendiri menghimbau kepada seluruh masyarakat di Kota Benar Lampung khususnya untuk turut serta dalam mengawasi pemilu 2024 mendatang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, rekan-rekan dengan saya, Rio, melaporkan.